Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Balik lagi di Play Sore. Sebelum videonya mulai, sorry banget guys, gue sama sekali gak sadar kalau masker gue kebalik di video ini. Udah, gitu aja. Selamat menonton! Dan di video kali ini, gue excited banget karena gue mau ajak kalian buat ngeliat salah satu villa honeymoon yang baru aja buka guys, di daerah cangguh. Dan villa ini baru buka 3 minggu yang lalu. So, pastinya propertinya masih baru banget. Gue juga penasaran karena gue sendiri juga belum pernah masuk ke dalamnya. Kita lihat bareng-bareng di dalam villanya kayak gimana, harganya berapa, dan kira-kira worth it atau enggak. So, gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Traveloka itu sekarang bukan cuma aplikasi buat booking tiket pesawat atau booking hotel aja guys. Tapi sekarang Traveloka itu udah jadi lifestyle super app dimana kalian bisa ngelakuin banyak banget di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Dan buat kalian yang pengen nginap makin seru di resort, villa, glamping, guest house, atau apartemen, caranya gampang banget. Buka aplikasi Traveloka, terus klik Traveloka Holiday Stays, tulis nama destinasi atau tempat menginap yang kalian tuju, pilih tanggal, dan booking deh. Dan ada satu lagi nih guys yang baru dan menurut gue keren banget dari aplikasi Traveloka. Dimana sekarang kalian bisa langsung menghubungi tempat kalian menginap dari aplikasi Traveloka dengan fitur chat pengelola. Jadi pastinya disitu kalian bisa tanya-tanya lebih detail tentang tempat kalian menginap sebelum kalian booking. Pastinya kalian bakalan jadi lebih gampang buat nyari tempat menginap yang paling sesuai sama kalian. Seburuan download aplikasi Traveloka sekarang dan cobain fitur-fitur barunya. Halo-halo semuanya! How are you guys? Udah tahun 2022 nih, dan di tahun yang baru ini gue juga pengen ajak kalian ngeliat sebuah villa yang baru aja buka. Namanya Astera Villa Canggu, dan ini villa yang paling baru di daerah sini guys. Tapi coba liat deh parkirannya. Meskipun masih baru, yang booking di sini tuh banyak banget. Makanya gue jadi penasaran, kok bisa rame gitu ya? Pas baru masuk, area lobby-nya lumayan gede dan banyak banget sofa dan kursi di situ. Abis check-in, gue dapet keycard villanya, dan gue juga dikasih tisu buat cuci tangan, dan pastinya welcome drink juga. Cheers! Jangan lupa buat check-in pake aplikasi Perlindungi ya, kalau kalian stay di sini. Gue baru aja udah selesai check-in guys, dan kamar gue ada di 812. Nah, ini ada yang lucu guys, karena pertama kali kalian abis ngelewatin lobby-nya, buat masuk ke kamar kalian, jalanannya itu dari pasir guys. Dan ini unik banget sih, gue belum pernah liat sebelumnya ya, kok kepikiran gitu bikin ide kayak gini? Tapi ya minusnya, kalau pas musim hujan kayak gini, jadi rada becek ya. Tapi kalian gak usah khawatir, karena selalu ada petugas yang standby buat ngebantu kalian, dan ngerapiin pasirnya ini. Dan sekarang gue udah sampai ke villa gue. Tuh guys, 812, kita langsung masuk aja. Let's go! Oke guys, pintu masuknya ada di belakang gue yang ini. Dan ada yang unik guys, karena seperti yang gue bilang tadi, jalan masuk ke sini itu terbuat dari pasir, jadi buat masuk ke dalam villanya ini, kalian harus lepas alas kaki ya guys. Nah, begitu masuk ke villanya, di sini tuh kayak ada lorong kecil, ada hallway, dan di sebelah sini tuh ada mini garden yang disekat sama kaca gini guys. Dan ini cakep banget sih menurut gue, kalian bisa liat ya, tanemannya di sini bener-bener terawat dengan baik. Dan kacanya tuh ukurannya gede-gede guys. Tapi kalau kalian butuh privacy lebih, kalian bisa tutup pakai roller blind yang ada di sini. Masuk lagi ke dalam, di sini langsung ada TV yang gede banget. Tuh, kalian bisa liat, gede banget. Dan ini bukan TV LCD biasa guys, tapi ini smart TV yang pakai webOS, dan tadi gue udah cobain. Ini gue cobain streaming di Youtube juga bisa. Seperti biasa ya, di depannya TV pasti ada coffee table, dan juga sofa buat kalian nonton TV. Untuk sofanya di sini tuh nggak terlalu besar, karena bentalannya cuma cukup buat 2 orang aja. Dan sofanya ini terbuat dari rotan guys. Tuh, kalian bisa liat. Satu hal yang bikin villa ini kerasa kayak spacey banget, dan gede banget, adalah bagian plafonnya yang kalian bisa liat ya. Di sini itu plafonnya bukan yang ketutup gitu guys, tapi kalian bisa liat langsung ke bagian kuda-kuda segitiganya. Dan di atas itu udah didesain cakep banget dengan tekstur anyaman. Sedangkan AC-nya ada di atas itu, dan ini AC-nya dingin banget. Jadi kalau misalkan siang-siang pun, gue jamin kalian nggak bakal kepanasan. Apalagi di atas itu masih ada kipas angin yang di-attach ke plafon, dan di tengahnya ada lampunya buat pencahayaan. Nah, di belakangnya lagi, di sini kayak ada semacam mini bar gitu guys. Kita mulai dari bagian atasnya, di sini ada microwave, di sebelahnya lagi di sini ada pemanas air, dua cangkir, kopi teh dan gula, ada dua botol sparkling water dengan ukuran yang besar. Mungkin ini isinya sekitar 1 atau 1,5 literan ya. Jadi gue rasa cukup banget buat kalian stay selama semalam di sini. Dan pastinya kalau kalian stay lebih dari semalam di sini, botol itu bakal direfill. Di sampingnya lagi, di sini ada wastafel yang desainnya gue suka banget. Warnanya hitam doff. Minimalis banget ya. Di bagian bawahnya, di sini ada banyak banget kompartemen. Ada mini fridge, yang di dalamnya juga banyak minuman yang bisa kalian beli. Dan harganya ada di atas tadi. Di sebelahnya lagi, di sini ada sendok, garpu, pisau, yang bisa kalian pakai kalau misalkan kalian butuh alat buat makan. Dan piringnya juga ada di sampingnya. Di bawahnya lagi, di situ ada beberapa snack dan minuman yang bisa kalian beli. Nah, geser ke samping, kita masuk ke areal kamar mandinya. Nah, kamar mandinya itu disekat sama pintu yang terbuat dari kayu kayak gini, guys. Jadi nggak langsung kelihatan bagian dalam kamar mandinya. Karena di dalam situ, bagian toilet dan showroom-nya itu langsung kaca. Jadi dipakein sekat kayak gini supaya nggak langsung frontal ya. Wah, gila. Ini areal kamar mandinya gue suka banget ya. Bener-bener lega, guys. Di bagian sini, di situ ada washtuffle lagi. Dengan table yang cukup panjang. Dan udah disitiain banyak banget amenitis di situ. Di bawahnya lagi, di situ ada dua handuk yang digulung. Dan di drawer-nya, di situ ada hairdryer. Oh, gue tau. Ternyata yang hitam tadi itu, mungkin ini bukan washtuffle ya, guys. Tapi lebih depannya ini kitchen sink. Tapi buat gue, ini terlalu cakep untuk kitchen sink, men. Ya nggak sih? Ini terlalu cakep buat kitchen sink. Yang gue suka dari bagian washtuffle-nya ini adalah cerminnya yang gede banget kalian bisa lihat. Bahkan sampai ke bagian plafon atasnya, guys. Dan di samping kanan-kirinya, di situ ada lampu neon yang terang banget dan warnanya kuning. Di depan washtuffle, di sini ada kabinet dengan ukuran yang gede banget. Di dalamnya di sini kalian bisa pake buat gantung baju. Dan ini bener-bener lega, guys. Karena ukuran kabinetnya itu besar banget. Ada banyak gantungan baju. Sedangkan di sisi yang satunya, di sini ada safety deposit box. Dan di bagian atasnya, di situ ada tas yang mungkin itu bisa kalian pake buat laundry bag. Seperti yang gue pernah review di Kamala Resort Ubud ya. Karena masih satu hospitality. Jadi di sini juga ada topi, guys. Yang tulisannya agak beda ya. Di sini tulisannya happy nice day. Topinya bisa kalian pake, tapi jangan dibawa pulang ya, guys. Nah, sekarang kita masuk ke shower room-nya ya. Jadi, di sini pintunya itu pintu swing. Tapi semuanya itu terbuat dari kaca, guys. Dan gue suka banget desain kamar mandinya. Kalian bisa lihat temboknya di bagian dalam itu masih pake batu, guys. Dan warnanya hitam. Keren banget nggak sih? Sedangkan untuk handle shower dan gantungan, di sini pake ornament yang warnanya gold. Jadi kalau kalian lihat, warnanya itu jadi cakep banget. Dan terakhir, di sini ada shampoo, shower gel, dan conditioner. Untuk toiletnya, ada persis di samping shower room-nya. Desainnya juga masih identik banget. Nah, ini ada yang menarik nih sama desain toiletnya. Gue mau review toilet bentar ya, guys. Mungkin ini keliatannya receh banget karena cuma review toilet ya. Tapi menurut gue ada yang menarik, guys. Toiletnya ini udah pake yang tipe floating atau nggak nempel ke lantai. Tuh, kalian bisa lihat. Ya, sebenernya nggak berasa apa-apa ya kalau pas boker gitu. Cuman menurut gue itu satu nilai plus aja buat estetik ya, kan? Nah, balik lagi ke bagian kamar. Di tengah ruangan, di sini ada table yang panjang banget yang bisa difungsikan sekaligus sebagai meja kerja atau working desk yang langsung jadi satu atau terintegrasi sama ranjangnya. Cakep banget ya. Desainnya tuh bener-bener seamless dan nggak kelihatan kaku. Dan di sini juga ada semacam tablet gitu yang fungsinya sebagai smart assistance. Kalian bisa nyetel musik, kalian bisa suruh buat setel alarm, reminder, dan segala macem. Dan kalian bisa lihat ya, bandnya di sini tuh udah di-setup pake bunga-bunga, guys. Tulisannya happy holiday. Ya, mungkin kalau misalkan kalian di sini lagi honeymoon, mungkin lebih pas kalau tulisannya happy honeymoon ya. Btw, kalau beginian setau gue juga bisa di-request kalau misalkan kalian mau surprise bini kalian, mau di-request pacar kalian. Nah, itu bisa tuh. Happy birthday atau apa gitu kali. Nah, tapi yang paling menarik dari bednya ini adalah view-nya, guys. Cuman selisih sekitar setengah meter dari bednya, di sini langsung ada pintu yang bisa kalian buka dan ini menuju ke arah private pool-nya. Private pool-nya bentuknya lucu banget. Kayak setengah lingkaran gitu, tapi lebih. Karena di bagian sininya ada bagian yang rada pendek. Mungkin ini bisa ditaruhin sunbed atau apa gitu kali ya. Tapi di samping sini juga udah ada sunbed-nya yang lebih besar, guys. Untuk kedalaman kolam renangnya di sini 1,5 meter ya, guys. Jadi menurut gue pas banget karena nggak terlalu dangkal, juga nggak terlalu dalam. Dan nggak cuman private pool, guys. Tapi di sampingnya, di sini ada private jacuzzi-nya, bro. Gila. Kalian mau mandi di showroom yang ada di dalam bisa. Kalian mau berendam di jacuzzi yang ada di sini, itu juga bisa banget. Dan kalian bisa lihat ya, di sini jacuzzi-nya udah cakep banget. Udah di setup honeymoon, dan bunganya bener-bener udah ditata rapi. Di bagian samping-samping kolam renangnya, di situ juga ada mini garden yang ditanamin sama beberapa tanaman tropis gitu. Dan menurut gue cakep banget ya. Terakhir di ujung situ, kalian bisa ngeliat view-nya sawah teras herring, guys. Gokil. Cakep banget nggak sih? Gue tau sih kalau wisatawan Indonesia, pasti mikirnya, ngapain bayar mahal-mahal kalau view-nya cuman sawah gitu kan? Tapi menurut gue, buat bisa menikmati sawah, di depan kamar kalian dengan fasilitas yang super keren kayak gini, worth to try banget sih. Apalagi propertinya tuh masih baru, guys. Buat wisatawan asing, sesuatu yang kayak gini tuh bener-bener spektakuler dan priceless banget, guys. Karena di negara mereka, view kayak gini tuh nggak ada. Dan mereka harus cari ke Indonesia buat bisa ngerasain sensasi menginap dengan view sawah kayak gini. Oke, guys. That's it untuk video kali ini. So, gimana menurut kalian villanya? Menurut gue ini villanya keren banget, men. Apalagi villanya ini properti yang baru aja buka dan menurut gue itu salah satu nilai plus yang priceless banget. Selain karena building dan furnish-nya yang semua masih baru, villanya menurut gue super spacey dan penataannya juga cakep banget. Di dalamnya ada private pool-nya, ada private jacuzzi-nya, dan masih ada beberapa fasilitas lainnya. Sepa, restoran, dan juga public pool. Menurut gue, villa ini menarik banget ya buat kalian cobain. Apalagi buat kalian yang honeymooners, pengantin baru yang lagi cari-cari tempat buat destinasi honeymoon. Mungkin villa ini bisa banget buat kalian masukin ke bucket list. Tapi gue juga pengen tahu gimana menurut kalian villanya. Please komen di bawah. Dan kasih tahu gue di bawah juga hotel-hotel dan villa-villa mana lagi yang wajib banget buat gue datengin dan kasih lihat ke kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax